Halo sobat semua, kita kembali lagi di cerita Babang Seperti biasa, Babang akan bercerita film Doraemon yang berjudul Dapatkan bagian dirinya yang terbaik Dan gak usah lama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya Film diawali dengan dimana saat itu Nobita dimarahi pak guru Dikarenakan nilai ulangannya jelek Saat itu Sunio berkata pribahasa Yang dimana Nobita harus mencoba meminum rebusan kuku dari Dekisugi Agar dia bisa menjadi pintar Mendengar hal itu, semua temannya tertawa Siapa tahu kamu bisa ketularan pintar Coba kamu minum rebusan kukunya Dekisugi Nobita Waktu istirahat pun tiba Dan terlihat Nobita yang menghampiri Dekisugi Nobita yang tak mengerti pribahasa Malah meminta rebusan kuku Dekisugi sungguhan Tentu saja hal itu semakin membuat Nobita terlihat bodoh Dan tentu ditertawai teman-temannya Disana Dekisugi menjelaskan Kalau yang dimaksud Sunio merupakan sebuah pribahasa Mendengar hal itu Nobita pun menjadi kaget Mana mungkin minum air kuku semua lalu langsung bisa pintar Sepulang sekolah Nobita hanya bisa menggerutuk kesal dengan ucapan Sunio Tak lama terlihat Nobita yang bertemu Giant Saat itu terlihat wajah kesal Giant Dikarenakan nilai ulangan Giant juga jelek Dan karena hal itu Giant marah Dan memukul Nobita Setibanya di rumah Nobita begitu kaget Dikarenakan wujud Doraemon yang begitu aneh Dengan kaki panjangnya Doraemon bergaya layaknya seorang model Tapi hal itu tidak berlangsung lama Dan Doraemon kembali seperti semula Nobita yang tak mengerti menanyakan ada apa dengan Doraemon tadi Kenapa dia bisa mempunyai sebuah kaki yang panjang Saat itu Doraemon menjelaskan Kalau hal itu dilakukan karena dia kesal Dengan kucing tetangga yang bernama Kuro Yang dimana kucing itu selalu mengejek Doraemon Karena memiliki kaki yang pendek Kamu untuk apa kaki seperti itu? Dia bilang kakiku pendek Itu si Kuro Dia kan sering sekali menertawai aku Oh kucingnya Koga Sasaki yang dibuat tiga itu ya? Nobita pun bertanya Dengan cara apa Doraemon bisa begitu? Alat ajaib pun dikeluarkan Di sana Doraemon mempraktekan kegunaan alat tersebut kepada Nobita Dikarenakan Doraemon sadar Kalau hanya diceritakan Nobita tidak akan mengerti Saat itu sebuah keran ditempelkan di wajah Nobita Dan Doraemon pun memijat-mijat wajah Nobita Setetes cairan pun keluar dan ditempelkan ke sebuah pil Dan tak lama wajah Doraemon pun berubah Menjadi mirip seperti Nobita Melihat hal itu Nobita pun membayangkan mempunyai tubuh berotot Keesokan hari Nobita membawa alat itu untuk digunakan Saat itu di sekolah sedang dilakukan kegiatan olahraga Nobita pun mencoba alat itu Dengan berpura-pura memijat kaki temannya Yang merupakan juara olahraga Suneo yang melihat hal itu merasa aneh Dengan sikap Nobita itu Pertandingan lari pun dilakukan Antara Jayan dan Nobita Jayan begitu sombong Dengan mengejek Nobita yang lemah Tapi dia tidak tahu Kalau Nobita menggunakan alat Doraemon Sehingga Nobita bisa menang melawan Jayan Tentu saja hal itu membuat Jayan kesal Karena bisa dikalahkan oleh Nobita Nobita pun mencoba alat itu dengan berbagai keterampilan Seperti keterampilan main piano Memasak Dan yang lainnya Sehingga memuat Nobita begitu dikagumi oleh teman-teman wanitanya Suneo yang dari awal curiga dengan tingkat Nobita Mencoba mencari taunya Karena mana mungkin Nobita bisa melakukan hal seperti itu Akhirnya kecerigaan Suneo pun benar Karena disana Nobita memegang alat Doraemon Saat itu terlihat Nobita yang merayu Dekisugi Dengan memijat kepalanya Untuk mendapatkan nilai 100 Nobita melakukan hal itu Tapi ketika alat itu akan digunakan Terlihat Suneo yang berada di depan Nobita Saat itu Suneo memohon Agar Nobita memberikan alat itu kepadanya Agar dirinya bisa mendapatkan nilai 100 Hal itu dilakukan Suneo untuk membuat ibunya bangga Karena keadaan ibunya yang sedang sakit Karena merasa tak tega melihat Suneo bercerita dan menangis Nobita pun memberikan alat itu Ujian pun dimulai Dan Suneo memakai alat tersebut Suneo begitu senang Dan percaya diri ketika pulang ke rumah Dan aku pasti akan dapat nilai 100 Oke Kesokan hari ulangan pun siap dibagikan Di sana Pak Guru berkata Kalau dalam ulangan itu ada satu orang yang mendapat nilai 100 Dan ada satu orang lagi yang mendapatkan nilai 0 Terlihat Suneo begitu percaya diri Karena telah menggunakan alat Doraemon Tapi saat itu Pak Guru pun mengumumkan Kalau Dekisugila yang mendapatkan nilai 100 Sedangkan Suneo mendapatkan nilai 0 Hal itu membuat Suneo kaget Dan terdiam Saat itu Pak Guru bertanya kepada Dekisugi Bagaimana bisa kertas ulangannya Dekisugi ada 2 Nobita yang mendengar hal itu menyadari Kalau itu adalah berkat alat Doraemon Dan walau Nobita hanya mendapatkan nilai 20 Dia begitu bersyukur Dan film ini pun selesai Dua-duanya kamu yang kerjakan bukan? Aku dapat 20 Tapi ini lebih baik Karena aku cucu Sampai jumpa di video selanjutnya